Hai kapal Koska Cina muncul lagi di laut Natuna TNI terjungkan 8 kapal perang sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari santri online Hai laut Natuna memang memiliki kekayaan yang luar biasa hal itu lain membuat Indonesia harus menjaga ketat wilayah tersebut agar tak diobok-obok negara lain berdasarkan United Nation Convention on the law of the sea atau UNCLOS perairan laut Natuna bagian utara merupakan perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia kawasan tersebut mempunyai potensi sumber daya laut dan keanekaragaman yang melimpah hal itu memicu kapal asing memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia kapal asing itu berbondong-bondong menggunakan pukat untuk mengeruk kekayaan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan cakalang tuna dan tongkol bahkan nelayan asing itu dikawal sejumlah kapal kosgat saat melakukan aktivitas illegal di ZEE Indonesia kabar terbaru beredar foto memperlihatkan kapal kosgat China membayangi KMP Usman Harun tiga limas melaksanakan patroli di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna pada hari selasai 9 Juni 2020 tak tinggal diam tentara Indonesia merespon hal tersebut dengan menerjunkan delapan kapal perang Republik Indonesia untuk mengamankan perairan Natuna kepulauan Riau sekaligus menghalau kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia jenis KRI yang diturunkan sendiri adalah jenis korvet dan frigate yakni KRI chiptadi 381 KRI Tuku Umar 385 KRI John Lai 358 KRI Sutendi Senoputro 378 KRI Usman Harun 359 Kapal KRI Ahmad Yani 351 KRI Karel Katsuit Tubun 356 hingga KRI Tarakan 905 sebagai kapal jenis tanker kedelapan kapal tersebut silih berganti untuk berpatroli melakukan pengamanan wilayah perairan laut Natuna Utara selain itu TNI meresponkan pesawat intai maritim yakni pesawat Boeing 737 kamar emas dari skadron udara lima yang mampu mendeteksi sasaran di permukaan dan udara sejauh 256 mil laut serta empat pesawat jet tempur jenis F-16 juga diterjunkan dari skadron udara 16 pangkalan udara Rosmin Nur Jadin untuk patroli udara China tambah Kosgat sebelumnya Kepala Badan dan keamanan laut atau bakam lalak sama nama dia TNI Purnawirawan atau Fik Air mengatakan sudah melaporkan kementeri luar negeri Retno Marsudi terkait penguatan Kosgat China di sekitar zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI perairan Natuna ke Pulauan Riau pada hari Selasa 7 Januari 2020 Dalam laporannya kepada Retno Taufik matakan saat ini masih ada dua kapal Kosgat China di wilayah ZEEI Selain itu ia juga melihat ada tiga kapal Kosgat di luar ZEEI Dua di antara tiga kapal tersebut berada di dekat Kepulauan Nansha atau Spartli Island yang jelas tadi pagi sudah laporan kepada Menteri Luar Negeri bahwa masih ada Kosgat mereka di sekitar situ Ada satu di luar ada dua yang memperkuat di atas di Nansha kata Taufik di kantor Kemenkopol Hukam Jakarta Pusat pada Selasa lalu Namun ia belum bisa memastikan tujuan penguatan tersebut Sejauh ini ia menduga akan ada pergantian patroli Kosgat China di wilayah tersebut Mungkin akan ada pergantian patroli mereka apakah penguatan itu untuk memperkuat atau mengganti nanti kita akan lihat kata Taufik Selain itu ia juga melihat ada kapal logistik di antara kapal-kapal Kosgat tersebut Ada juga saya lihat mereka menyiapkan kapal logistik kata Taufik Sementara itu Panglima TNI diminta kirim pesawat pengintai ke Laut Natuna Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara Dalam menyikapi aktivitas China di kawasan itu Ia mengingatkan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia harus menjadi prioritas paling utama dan diutamakan untuk diamankan Menurutnya pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara penting untuk mengantisipasi pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia terlarang kembali Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara kata Sukamta saat dihubungi CNN Indonesia.com Ia mengatakan bahwa reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi China dan negara manapun agar tidak mencoba masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal Penoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea atau UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut BBB katanya Termasuk wilayah Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE Yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar dalam hal ini Natuna China sebagai bagian dari UNCLOS harus menghormati keputusan ini imbuhnya Berangkat dari itu Sukamta berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama Khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak China atas LCS Menurutnya negara-negara di kawasan ASEAN harus bersatu menolak klaim China atas LCS dan perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah ini Perusatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan China mau menerima norma-norma internasional dan putusan pengadilan Arbitrase 2016 yang telah memerintahkan klaim historis atas LCS ucarnya Sebelumnya pengamat menganggap pengerahan kapal-kapal ikan dan kapal survei ke Laut China Selatan merupakan taktik baru China untuk memperkuat klaimnya terhadap perairan kaya sumber daya alam itu Direktur AMTI Greg Pauling mengatakan posisi negara-negara yang memiliki wilayah di Laut China Selatan menjadi lebih krusial dan kian tertekan terutama setelah Beijing berusaha memperluas jangkauan mereka di perakhiran tersebut dengan mengerahkan kapal-kapalnya Pauling dan jumlah ahli lainnya menuturkan China telah menciptakan armada penjaga kapal atau pantai penangkap ikan yang dapat dikerahkan ke Laut China Selatan kapan saja untuk mengganggu kapal-kapal negara lainnya yang berlayar di daerah yang mereka klaim sebagai miliknya itu Diketahui sengketa wilayah di perairan LCS antara Indonesia dengan China tak kunjung selesai berulang kali memanas karena China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam UNCLOS 1982 Kepala Badan Keamanan Laut atau baka melalak sama nama di TNI A. An Kurnia bahkan menyebut manover China di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia malah cenderung makin provokatif padahal Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutus perihal sengketa teritorial di Laut China Selatan Pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Arbitrase Persedikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan Namun pemerintah China hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut Mereka bersikuku Laut China Selatan adalah teritorial mereka berdasar pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah menguasai wilayah tersebut Menyikapi sikap China tersebut, Indonesia kata An mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang keluar pada 2016 lalu Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipicu dengan sikap Asertif China dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif kata An pada Rabu lalu Sebelumnya agensivitas China buat ekskalasi LCS dikat Natuna panas lagi Sekitar wilayah di perairan Laut China Selatan antara Indonesia dengan China tak kunjung selesai Berurangkali memanas karena China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserkatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS Kepala Badan Keamanan Laut atau bakam lelaksa menama di TNI Ankhurnia bahkan menyebut Manuver China di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia malah cenderung makin provokatif Padahal Permanent Code of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutus perihal sikap teritorial di Laut China Selatan Pada 2016 lalu Mahkamah Arbitrase Perserkatan Bangsa-Bangsa menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan Namun pemerintah China hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut Mereka bersekukuh Laut China Selatan adalah teritorial mereka berasal pada sejarah Nenek Mojang Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipiju dengan sikap asertif China yang membutuhi implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif kataan melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia Sebenarnya bukan kali pertama sengketa wilayah terjadi di Laut China Selatan Kapal-kapal milik China dengan percaya diri belayar di daerah atau wilayah yang semestinya masuk ke dalam ZEE Indonesia Terima kasih telah menonton!